Kita bersama Dan sementara itu pemirsa ketika Gibran berada di Rusumara Baru Kami juga menempat informasi untuk presiden terpilih Prabowo Subianto Akan menuju ke DPP PKB Dan bahkan tadi pun juga sebenarnya sudah sempat ditanyakan oleh rekan wartawan di KPURI Apakah memang akan terlaksana agenda kunjungan Prabowo ke PKB Prabowo pun sempat menyampaikan betul sedang dalam proses koordinasi bersama timnya Dan berikut pemirsa adalah suasana terkini di DPP PKB Dimana setelah ditetapkan menjadi presiden terpilih Prabowo Subianto langsung menyambangi seluruh unsur dari Partai Kebangkitan Bangsa Di base camp utamanya di DPP PKB Ini adalah rombongan iring-iringan dari presiden terpilih Prabowo Subianto Sudah tiba di DPP PKB dengan menggunakan mobil Alphard putih Prabowo turun Dan disambut langsung oleh seluruh jajaran pengurus dari Partai Kebangkitan Bangsa Kedatangan Prabowo Subianto disambut langsung oleh Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar Dan menurut informasi yang kami terima memang agenda silaturahmi dengan partai-partai Ini sudah direncanakan sebelumnya dan sebelumnya Prabowo juga sudah bertemu dengan Partai Pengusung 01 Partai Nasdem Sebelum penetapan dan sekarang yang kedua ini adalah kunjungan Prabowo Subianto ke DPP PKB Dan seperti yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam pidatonya tadi Bahwa memang sudah menjadi komitmen dari Prabowo Subianto untuk terus merangkul dan juga mengajak seluruh parpol Khususnya pimpinan-pimpinan elit partai untuk bersama-sama bekerjasama dan juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depan Bahkan juga kembali berdiskusi dan berdialog tentang mekanisme program-program selama proses masa transisi Yang nanti juga akan disinergikan dengan Presiden Jokowi Dodo Sampai dengan saat ini pun pemirsa walaupun sudah bertemu dengan Partai Nasdem Dan juga kali ini bertemu dengan PKB memang belum ada keterangan resmi apakah kedua partai ini akan bergabung dan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran Namun dari pernyataan elit kedua partai besar ini memang menyampaikan bahwa maupun di dalam maupun di luar Bahwa mereka akan mendukung pemerintahan yang nanti akan berjalan untuk tujuan menuju kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa Dan tadi pun juga Prabowo Subianto dalam pidatonya di KPU juga menegaskan bahwa Walaupun mungkin di dalam ataupun di luar pemerintahan dia tetap ingin mengajak seluruh pihak bersatu Mengevaluasi diri dan mawas diri mengkoreksi apapun yang sudah menjadi efek dari Pilpres 2024 Untuk menuju sebuah perbaikan-perbaikan sistem ke depannya Sehingga Indonesia dapat kembali bertumbuh di tengah tantangan global Yang sampai dengan saat ini bisa saja mengancam stabilitas politik dan juga keamanan Indonesia Terima kasih telah menonton!